Airis Bella dan Amar Zoni gagal mediasi sidang cerai berlanjut Terima kasih telah menonton Di pengadilan agama Depok Jawa Barat Akibatnya sidang cerai pun akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya Airis melalui kuasa hukumnya Nurul Amalia mengatakan Bahwa mediasi gagal karena Amar selaku tergugat tidak hadir dalam persidangan sebanyak tiga kali Karena itu hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sidang cerai keduanya Nurul mengatakan bahwa sidang cerai selanjutnya akan beragendakan pembacaan gugatan Sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya tadi sudah pembacaan gugatan Kata Nurul di PA Depok Mediasi tidak dilakukan karena prinsipal tergugat sudah tiga kali tidak hadir sambungnya Setelah pembacaan gugatan sidang cerai Airis Bella dan Amar Zoni Beragendakan jawaban namun sidang akan digelar secara online atau e-card Lantaran bapak dua anak itu tidak pernah hadir dalam persidangan Sidang selanjutnya jawab menjawab melalui e-card Jawaban dari tergugat sampai selesailah jawab penjawabnya jelasnya Karena prinsipal tergugat tidak hadir mediasi dinyatakan tidak bisa dilaksanakan Tambahnya Namun Nurul enggan membocorkan isi dari gugatan cerai yang diajukan artis 27 tahun itu Hanya saja dia menegaskan bahwa tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Airis dan juga Amar Zoni Tidak ada orang ketiga kami belum bisa memberitahukan karena sifatnya sidang tertutup Tandasnya Seperti diberitakan sebelumnya Airis Bella diam-diam menggugat cerai Amar Zoni di PA Depok Gugatan tersebut didaftarkan secara elektronik dengan nomor perkara 3153 PDTG 2023 PA Depok Dalam gugatannya Airis menuntut hak asuh kedua anak mereka Sidang cerai perdana keduanya digelar pada 16 November dan hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari Airis Sidang kemudian kembali digelar pada 23 November 2023 tanpa kehadiran Amar Zoni Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!